Bab 836, peperangan di garis depan, saat ini, status Ren Xiaosu dalam pasukan Kompi Piro memang istimewa. Lagi pula, membaca koran bersama P5092, siapa yang tahu seperti apa hubungan mereka, karena itu, tentara Kompi Piro yang menyaksikan adegan persahabatan di pagi hari mulai bersikap sangat sopan terhadap Ren Xiaosu. Mereka yang tidak melihatnya pernah mendengar tentang seorang pelarian yang memiliki hubungan baik dengan komandan mereka, jadi mereka berhati-hati agar tidak menyinggung perasaannya. Sejujurnya, para prajurit Kompi Piro juga sangat bingung dengan hubungan antara komandan mereka dan pemuda ini. Akibatnya, ketika Ren Xiaosu kembali ke truk Institut Trinity, tiga tentara yang menerima arloginya malah berlari dan berkata ingin mengembalikannya. Namun, Ren Xiaosu menolak untuk mengambilnya kembali dan bahkan menghibur ketiga tentara itu secara bergantian, kalian bisa menyimpannya tanpa khawatir. Tidak apa-apa, saya memberikannya kepada kalian semua sebagai ucapan terima kasih atas bantuan Anda dalam perjalanan. Bukan berarti saya tidak perlu berterima kasih kepada kalian semua hanya karena saya bersaudara dengan komandan Anda. Itu tidak benar. Setelah Ren Xiaosu meyakinkan ketiga tentara itu dan menyuruh mereka pergi, berita bahwa Ren Xiaosu dan P5092 adalah saudara menyebar dengan cepat. Ketika tiba waktunya untuk mengambil makanan keesokan paginya, para juru masak bahkan dengan antusias bertanya kepada Ren Xiaosu apa yang ingin dia makan untuk makan siang. Melihatnya, para pelarian lainnya tidak dapat menerima situasi ini. Mereka masih tidak bisa mendapatkan makanan apapun, namun pemuda ini diizinkan memesan hidangan apapun yang dia suka dari pasukan Kompi Piro. Mengapa ada perbedaan besar dalam perlakuan mereka? NoKotakFail.com Pada hari yang sama, rencana perjalanan Kompi Piro tiba-tiba dipercepat. Ren Xiaosu dapat dengan jelas merasakan kendaraan melaju lebih cepat, jadi dia bersandar pada pagar pembatas di depan tempat tidur dan bertanya kepada tentara, mengapa kalian tiba-tiba mempercepat. Ketiga tentara itu berkata, para petinggi telah memerintahkan kita harus sampai di garis depan dalam waktu dua hari. Bukan hanya stronghold 176 yang diserang. Suku utara juga muncul di utara Kompi Piro kita. Mereka telah membantai para pekerja di dua pabrik kami, jadi kami harus mengusir mereka dan membangun garis pertahanan di utara kami sebelum pasukan utama mereka tiba di dataran tengah. Ren Xiaosu mulai berpikir. Tampaknya suku utara ini melancarkan serangan habis-habisan di dataran tengah. Mereka sebenarnya bermaksud untuk menghadapi konsorsium wang dan perusahaan Piro bersama-sama. Apakah mereka terlalu percaya diri? Atau apakah mereka sama sekali tidak memahami situasi di dataran tengah? Dia duduk kembali di baktruk dan mengamati hamparan panjang kendaraan melintasi gunung dan sungai. Ren Xiaosu tiba-tiba merasa seperti dia berjuang bersama Kompi Piro untuk mengatasi kesulitan di depan mereka. Itu adalah perasaan yang sangat aneh dan Ren Xiaosu tidak dapat menjelaskan bagaimana dua pihak yang awalnya berlawanan tiba-tiba bekerja sama untuk menghadapi musuh asing. Saat musim semi telah tiba, seluruh hutan belantara mulai berubah menjadi hijau. Aliran sungai yang membeku telah menembus lapisan esnya saat pencairan salju mulai mengalir menuruni pegunungan, menyatu menjadi sungai yang bergejolak. Saat sungai menabrak bebatuan, jeram arung melonjak, jika Kompi Piro berhasil menangkis musuh asing, pemandangan segala sesuatu di sini akan tetap terjaga. Namun jika gagal, aliran sungai di pegunungan akan menjadi merah karena darah. Pada hari ketiga, pasukan Kompi Piro akhirnya berhasil mencapai pangkalan operasi paling depan yang berada paling belakang dari garis depan. Namun yang mengejutkan Ren Xiaosu dan yang lainnya, seluruh basis operasi depan berada dalam keadaan kacau. Para veteran yang kembali dari garis depan bersandar di dinding dan memeluk senjata saat mereka tidur. Semuanya kotor dan tampak sangat menyedihkan, Ren Xiaosu dan yang lainnya juga melihat banyak tentara yang terluka dibawa ke pusat medis pangkalan dari utara. Di luar pusat kesehatan, seseorang telah membangun tempat menjemur pakaian dengan ratusan tiang kayu dan kawat baja. Ada spray, pakaian, dan perban yang tergantung. Sungguh pemandangan yang mengerikan masih melihat noda darah pada pakaian yang telah dicuci dan dikeringkan. Ren Xiaosu tiba-tiba menyadari perang di utara jauh lebih brutal daripada yang dia bayangkan ketika mereka bergegas ke garis depan beberapa hari terakhir. Seseorang sedang menggendong orang yang terluka dan berteriak dengan keras di luar gedung pusat medis sementara berlantai tiga. Seseorang, tolong selamatkan komandan peleton kami. Ren Xiaosu menyaksikan adegan ini dari jauh. Ini adalah pertama kalinya dia melihat anggota Kompi Piro menangis. Jadi ternyata emosi orang-orang ini juga normal-normal saja dan mereka akan merasa sedih pada rekan-rekannya. Ren Xiaosu belum pernah melihat pemandangan seperti itu sebelumnya. Dalam kesannya, orang-orang ini tidak akan menunjukkan emosi apapun meskirekan satu timnya telah meninggal. Tidak peduli apakah itu tim Midnight atau Dust. Semuanya sama, yang Xiaojin sepertinya merasakan kebingungannya. Orang-orang di badan intelijen berbeda dengan orang-orang di pasukan tempur. Orang-orang di badan intelijen tidak menghabiskan banyak waktu bersama. Beberapa di antaranya hanya bekerja sama sementara saat menjalankan misinya. Terlebih lagi, mereka yang berkecimpung dalam bisnis intelijen cenderung selalu mengabaikan emosi yang tidak berguna. Beberapa tentara lain berdiri di samping kombatan Kompi Piro yang sedang meratap. Di samping mereka di tanah ada kombatan Kompi Piro lainnya di atas tandu yang tidak diketahui siapapun, baik hidup maupun mati, seseorang berlari keluar dari pusat medis untuk menerima pasien. Namun, dia berkata dengan canggung, saat ini jumlah dokter di pusat kesehatan tidak cukup. Semuanya sibuk merawat pasien yang dikirim ke sini tadi. Kalian semua bisa membawanya masuk dulu dan menunggu sebentar. Para pejuang Kompi Piro yang membawa tentara yang terluka itu tidak mau menurutinya. Mereka menarik perawat itu kembali. Tolong selamatkan dia. Perutnya dibacok dengan kapak. Jika kamu tidak menyelamatkannya sekarang, itu akan terlambat. Para pejuang Kompi Piro secara fisik lebih kuat daripada kebanyakan orang. Jadi meski prajurit yang terluka itu dipukul di bagian perut, dia masih mampu menahan rasa sakit selama hampir setengah jam. Tapi sekuat apapun dia, dia tetap bisa mati. Cepat, selamatkan dia. Wang Jing memberi isyarat agar semua orang keluar dari kendaraan. Para dokter dari Trinity Institute mengalami banyak kebencian dan kekecewaan dalam perjalanan mereka ke sini. Namun ketika mereka melihat orang sekarat di depan mereka, hal pertama yang mereka pikirkan adalah menyelamatkannya. Segala sesuatu yang lain bisa dibiarkan nanti, Ren Xiaosu membantu Wang Jing turun dari truk. Wang Jing berkata kepada perawat, Saya Wang Jing dari Institut Trinity Konsorsium Wang. Mohon bersiap untuk operasi. Perawat itu tampak terkejut saat mendengar nama Wang Jing. Anda adalah dokter Wang Jing, baru sekarang Ren Xiaosu menyadari betapa terkenalnya nama Wang Jing di industri medis. Perawat itu benar-benar mempercayanya setelah hanya mendengar namanya. Namun perawat berkata dengan ragu-ragu, or sudah terisi penuh. Bukannya kami menolak untuk membiarkan Anda menggunakannya, tetapi terlalu banyak orang yang terluka. Semua dokter yang mampu melakukan operasi sudah bekerja keras untuk menyelamatkan nyawa. Beberapa dari mereka bahkan belum tidur sepanjang hari. Wang Jing terjebak dalam dilema. Apa yang harus mereka lakukan jika mereka bahkan tidak bisa mendapatkan ruang operasi untuk bekerja? Bagaimana mungkin dia bisa mengoperasi pasien di lingkungan yang tidak steril? Di dekatnya, Ren Xiaosu tiba-tiba berkata kepada Wang Jing dan perawat, Perawat, tolong bawakan jarum dan benang jahit. Penatua, bisakah Anda membantu menjahitnya? Saya masih memiliki obat leluhur di sini yang seharusnya bisa menyelamatkannya. Dengan itu, perawat berbalik dan kembali ke ruang kesehatan untuk membawa nampan berisi peralatan medis seperti tang hemostatik, jarum jahit, dan benang. Wang Jing menatap Ren Xiaosu. Anda harus tahu betapa serius akibatnya jika bakteri dan virus tetap berada di dalam tubuhnya tanpa disinfeksi yang tepat. Apakah kamu yakin akan hal itu? Ren Xiaosu menyeringai. Tetua, jangan khawatir. Setelah itu, Wang Jing mulai menjahit luka pasiennya. Pejuang kompi piro ini terluka parah bahkan ususnya pun terpotong, dan seluruh tubuhnya dalam keadaan shock karena kehilangan banyak darah. Menurut perawat, mustahil menyelamatkan orang ini. Tapi sepertinya Wang Jing sangat mempercayai pemuda di sebelahnya. Setiap kali Wang Jing menjahit lukanya, Ren Xiaosu akan mengoleskan obat hitam ke lukanya. Dia tidak peduli apakah obat hitam akan memiliki efek yang sama setelah dioleskan ke organ dalam dibandingkan dengan meminumnya secara oral. Dia harus memastikan prajurit yang terluka itu selama terlebih dahulu, para pejuang kompi piro di sebelah mereka masih dalam keadaan putus asa. Namun mereka tiba-tiba menyadari bahwa ketika obat hitam dioleskan pada luka pertama, wajah pucat komandan peleton mereka kembali berubah warna. Mereka saling memandang dan bertanya-tanya obat apa itu. Bagaimana bisa begitu ajaib? Tak jauh dari situ, P5092 menyaksikan adegan ini dengan penuh minat. Wakil komandan di sebelahnya ingin mengatakan sesuatu. Tapi P5092 menghentikannya. Mari kita lihat dan lihat. Sebenarnya, sebelum komandan peleton itu ditandu, para prajurit yang membawanya ke sini sudah putus asa. Meski bukan dokter, mereka tetap bisa memahami bahwa setelah perut seseorang dibacok dengan kapak dan isi perutnya tertumpah, Tuhan pun tidak bisa menyelamatkan mereka, apalagi jika pengobatannya tertunda selama setengah jam. Jadi para prajurit hanya menangis di depan rumah sakit karena kehilangan rasionalitasnya, tetapi mereka tidak menyangka bahwa dengan jahitan Wang Jingdan. Penggunaan obat hitam oleh Ren Xiaosu, wajah pucat komandan peleton mereka benar-benar berubah menjadi merah muda lagi. Hal yang paling menakutkan adalah selangkangan komandan peleton mereka tiba-tiba. Satu, ngaukotakvel.com, seorang tentara menyeka air matanya dan bergumam, Kawan, orang mati seharusnya tidak bereaksi seperti itu, kan? Tentu saja tidak. Bukankah komandan peleton kehilangan banyak darah? Kenapa dia masih mendapat aliran darah di sana? Ren Xiaosu bergumam pada dirinya sendiri sambil mengoleskan obat hitam, jadi obat hitam benar-benar dapat memicu efek lain ketika diterapkan pada organ dalam. Karena dia belum pernah mencobanya sebelumnya, dia senang mempelajari sesuatu. Ketika perawat di dekatnya melihat pemandangan ini, dia terkejut. Tidak hanya detak jantung dan kulit pasien yang hampir meninggal itu kembali normal, dia bahkan mendapat aliran darah di sana. Saat ini, komandan peleton yang sedang berbaring di tandu terbatuk sekali. Tepat setelah itu, dia membuka matanya dan melihat sekeliling dengan pandangan kosong. Di mana saya, prajuritnya sangat gembira. Komandan peleton! Komandan peleton, kamu sudah bangun! Kemudian mereka menoleh ke Wang Jing dan Ren Xiaosu. Apakah kalian berdua adalah dokter di pusat kesehatan kami? Di mata para prajurit ini, gambaran Wang Jing dan Ren Xiaosu mulai meningkat. Melihat komandan peleton mereka hidup kembali, mereka mengira kedua dokter ini pasti memiliki semacam kemampuan magis untuk menghidupkan kembali orang mati, Wang Jing berkata sambil tersenyum, komandan peletonmu harus berangkat sekarang. Ren Xiaosu menyeka darah dari tangannya dan berdiri. Meskipun pengobatan leluhurku luar biasa, kalian semua tidak boleh membiarkan dia berpindah-pindah selama tiga hari ke depan. Dan pastikan dia tidak pergi ke medan perang lagi karena mengira dia sudah pulih. Saya menyarankan agar dia memulihkan diri selama sebulan terlebih dahulu. Para prajurit itu mengoceh tak jelas sambil mengucapkan terima kasih, terima kasih, kami sungguh sangat berterima kasih. Kalian berdua hanyalah dewa di antara manusia. Pada saat ini, Ren Xiaosu menyadari empat tentara yang mengucapkan terima kasih sebenarnya telah memberinya 12 tanda terima kasih dalam satu interaksi, matanya berbinar ketika dia berbalik dan melihat ke pusat medis. Ren Xiaosu berpikir bahwa jika pasien tetap tidak sadarkan diri, bukankah dia akan menyanyiakan obat hitamnya, namun situasinya sekarang benar-benar berbeda. Jika semua yang terluka diangkut oleh rekan-rekan mereka, mereka akan berterima kasih kepada Ren Xiaosu bahkan jika pasien tidak sadar dan berterima kasih padanya sendiri. Apalagi, setidaknya ada dua orang yang membawa tandu. Ini berarti dia bisa menerima rasa terima kasih dua kali lipat untuk setiap dosis obat hitam yang dia tukarkan, ini hanyalah tempat terbaik baginya untuk mengumpulkan tanda terima kasihnya. Itu adalah kebahagiaan dua kali lipat. P5092, yang telah lama menonton, berkata kepada Ren Xiaosu sambil tersenyum. Baru pada saat inilah saya merasa seperti Anda adalah seorang dokter. Darah di tangan Ren Xiaosu mengering dengan cepat, dan ada banyak noda darah di tubuhnya yang tidak bisa dibersihkan, Ren Xiaosu menunjukkan sosok yang menyesal. Menurut pendapat P5092, Ren Xiaosu sama sekali tidak terlihat seperti dokter sebelumnya. Dia sama sekali tidak terlihat seperti seorang dokter seharusnya. Sekarang dia melihat dengan matanya sendiri bagaimana Ren Xiaosu menyelamatkan nyawa pasien. Dia akhirnya percaya ketika Ren Xiaosu berkata, ketika rekan-rekanmu diserahkan kepadaku untuk dirawat, selama itu hanya luka luar dan mereka masih bernapas. Mereka tidak akan mati. Memikirkan hal ini. P5092 memerintahkan wakil komandannya untuk pergi. Lalu dia berkata kepada Ren Xiaosu, kamu adalah makhluk gaib, kan? Jantung Ren Xiaosu berdetak kencang mendengar kata-kata itu. Tuan, apa yang Anda bicarakan? Mengapa saya tidak dapat memahami apapun yang Anda katakan? Jangan khawatir. P5092 berkata sambil tersenyum, bahkan jika Anda adalah makhluk gaib, itu bukan masalah besar. Tidak perlu dijelaskan. Saya bisa menilai sendiri. Namun kekuatan supermu yang terbangun membuatmu sangat cocok menjadi seorang dokter. Semua orang mengatakan bahwa kekuatan super adalah perpanjangan dari kemauan seseorang. Karena kamu mampu membangkitkan kekuatan yang dapat menyembuhkan dan menyelamatkan nyawa orang. Itu menunjukkan bahwa kamu adalah orang yang baik. P5092 telah mengambil kesimpulan. Dia mengira obat hitam adalah perwujudan kekuatan Ren Xiaosu. Kekuatan apa yang kamu bicarakan? Ren Xiaosu terus bersikap bodoh, P5092 menggelengkan kepalanya. Berhentilah berpura-pura. Anda harus tahu bagaimana perusahaan Piro kami melakukan sesuatu. Kami masih dapat membawa Anda pergi meskipun kami hanya mencurigai Anda terhadap sesuatu. Bagaimanapun, ini adalah wilayah perusahaan Piro. Tapi jangan khawatir, aku akan merahasiakannya untukmu. Ren Xiaosu terdiam selama beberapa detik sebelum bertanya sambil tersenyum, mengapa kamu tidak menangkap saya? Bukankah perusahaan Piro sangat tertarik untuk mengumpulkan DNA makhluk gaib? Itu adalah masa lalu. P5092 menggelengkan kepalanya dan berkata, apakah Anda mendengar tentang perusahaan Piro yang menangkap makhluk gaib saat ini? Giliran Ren Xiaosu yang bingung. Mengapa mereka berhenti menangkapnya? Saya benar-benar belum pernah mendengar hal seperti itu terjadi akhir-akhir ini. Karena selalu ada ketidaksempurnaan pada DNA orang normal, jelas P5092. Mereka sekarang hanya tertarik pada eksperimental nomor 001. Ren Xiaosu terkejut. Eksperimen nomor 001? Yang disebutkan di Koran Hopi Media. Tentu saja dia tahu tentang eksperimen nomor 001, dan dia juga menyadari bahwa dulu ada tiga tetes darah Tuhan di Pegunungan Suci, tetapi Ren Xiaosu tidak dapat mengungkapkan bahwa dia pernah ke Pegunungan Suci sebelumnya. Dia hanya bisa berpura-pura tidak tahu apa-apa tentang hal itu, namun Ren Xiaosu tidak memahami sesuatu. Karena perusahaan Piro mampu mengawetkan tiga tetes darah dan juga ingin mengekstrak DNA eksperimental nomor 001, mengapa mereka tidak memulai dengan tiga tetes darah terlebih dahulu? Mungkinkah mereka tidak dapat mengekstraksi DNA dari ketiga tetes darah itu? Jadi, mereka perlu mencari eksperimen nomor 001 agar bisa menemukan titik terobosan lain darinya. Saat ini, wakil komandan memimpin anak buahnya membawa lebih dari selusin koper ke pusat kesehatan. Ren Xiaosu segera mengenalinya sebagai barang bawaan kelompok Institut Trinity. Tentang apa ini? Ren Xiaosu bertanya, P5092 tersenyum dan berkata, Saya akan mengembalikan barang bawaan Anda. Bagaimana lagi Anda menjelaskan dari mana obat Anda berasal? P5092 merasa telah mengetahui segalanya bahwa obat hitam adalah perwujudan dari kekuatan super Ren Xiaosu. Dengan mengembalikan barang bawaannya ke Ren Xiaosu, akan lebih mudah baginya untuk menjelaskan sumber obatnya. Sungguh, P5092 cukup bijaksana, Ren Xiaosu melirik P5092. Bagaimanapun, pihak lain telah menyatakan niat baiknya. Terima kasih, P5092 menjelaskan, tidak perlu berterima kasih kepada saya. Saya hanya membuat pilihan paling rasional dalam menghadapi musuh yang tangguh. Dengan dokter seperti Anda yang ditempatkan di pusat medis di belakang, saya akan lebih mudah beristirahat. Saya mempercayakan hidup rekan-rekan saya ke tangan Anda. Mari kita bertemu lagi jika takdir menghendakinya, tapi kecil kemungkinannya aku bisa bertemu denganmu lagi. Ren Xiaosu bertanya-tanya, mengapa kita tidak bisa bertemu lagi? Siapa yang bisa memastikannya? Anda masih bisa terluka dan ditandu kembali ke sini, bukan, P5092 berkata. Kamu bahkan mengutukku sekarang? Ahem, itu salah bicara. Ren Xiaosu juga menyadari ada yang salah dengan ungkapannya, beberapa pasien lagi dibawa ke pusat medis. Liangce berteriak dari kejauhan agar Ren Xiaosu pergi dan merawat pasien. Ren Xiaosu melirik P5092. Anda telah banyak mengubah kesan saya terhadap perusahaan Piro. Saya harap Anda bisa bertahan di garis depan. Dan saya yakin kita masih memiliki kesempatan untuk bertemu lagi di masa depan. Satu, kemudian Ren Xiaosu berlari menuju pusat medis, bab 838, tulang punggung pusat medis, P5092 menyaksikan Ren Xiaosu pergi. Dia bertanya kepada wakil komandannya, apakah pasukan sudah berkumpul sepenuhnya? Ya. Wakil komandan berkata, tetapi komandan P5091 tidak berhenti sampai di sini dan langsung menuju ke medan perang. Dia bilang ada penyergapan di garis depan, jadi dia harus bergegas ke sana untuk memberikan dukungan. Sejak 091 pergi ke sana, kita bisa istirahat. P5092 berkata, biarkan semua orang mandi air panas dan makan enak sebelum kita berangkat malam ini. Mengerti. Wakil komandan bertanya-tanya, sepertinya Anda cukup tertarik dengan pemuda itu? Tadi kamu bilang kalau dia mungkin makhluk gaib, jadi apakah kamu sudah memastikannya? Dia hanyalah makhluk gaib yang menyelamatkan orang yang sekarat dan merawat yang terluka. P5092 berkata sambil tersenyum, jangan beritahu siapapun tentang ini. Kami beruntung memiliki seseorang seperti dia di belakang. Ngomong-ngomong, carilah tiga tentara yang mengusir para dokter dari Institut Trinity dan suruh mereka datang ke sini. Saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan kepada mereka. Oke. Wakil komandan pergi. 20 menit kemudian, dia memimpin tiga tentara kembali, ketiga tentara itu gemetar ketakutan. Mereka bertanya-tanya apakah atasan mereka mengetahui bahwa mereka menerima suap dan ingin menggunakannya sebagai peringatan kepada orang lain. Naukotakfel.com, namun, P5092 tercengang saat melihat jam tangan di tangan mereka. Dia bergumampelan, berapa banyak jam tangan yang dimiliki anak itu? Baiklah, kalian bertiga bisa kembali sekarang. Jam tangan yang dikenakan ketiga prajurit itu sama persis dengan yang ada di pergelangan tangannya, P5092 mengira Ren Xiaosu telah memberinya arloginya sendiri. Tapi dia tidak menyangka bahwa Ren Xiaosu benar-benar membagikannya secara berkelompok, setelah itu, P5092 berjalan menuju pangkalan operasi depan. Saat dia berjalan, dia mulai tertawa terbahak-bahak, membuat wakil komandanya dan ketiga prajuritnya terlihat bingung. Semua orang sangat sibuk di pusat medis. Itu sangat sibuk sehingga sejak Ren Xiaosu tiba. Dia tidak pernah keluar sekalipun. Ren Xiaosu tidak punya waktu untuk memeriksa seperti apa markas operasi depan ini. Dia juga tidak mengetahui di mana letak kafetaria. Semua makanan mereka diantar ke sini oleh perawat sementara para dokter yang menyelesaikan operasi mereka akan berjongkok di lorong dan makan sebentar sebelum bergegas kembali ke ruang operasi mereka. Baru pada saat inilah Ren Xiaosu mengerti mengapa perusahaan Piro harus mendaftarkan Institut Trinity. Faktanya, dia kemudian mendengar bahwa para pelarian yang datang ke utara bersama mereka hanyalah kelompok pertama yang dibawa ke sini. Nantinya, seluruh dokter di konsorsium Kong juga akan dikerahkan di sini, benar-benar kekurangan dokter. Kadang-kadang, para dokter yang berjongkok di lorong dan makan bahkan mengobrol satu sama lain. Namun, mereka hanya membicarakan kondisi pasiennya. Seorang dokter berkata sambil melahap makanannya, prajurit yang terluka tadi harus diamputasi karena dia terlambat dikirim ke sini. Sayang sekali. Dokter lain membuang kotak makan siangnya yang sudah jadi ke tempat sampah dan berkata, kami kehabisan obat di departemen saya. Bagaimana situasi di pihak Anda? Kami juga mulai kekurangan obat, keluh dokter. Tapi, pernahkah kamu mendengarnya? Tampaknya tim dari Trinity Institute ada di sini dan mereka baru saja mendirikan departemen darurat keempat. Saya dengar mereka sangat kompeten. Ini pertama kalinya saya keluar dari or sejak pagi tadi, jadi saya tidak tahu banyak. Saya harus kembali sekarang. Saya masih memiliki lebih dari 10 pasien yang menunggu untuk dirawat. Dokter ini pergi dengan tergesa-gesa. Lima menit waktu mereka makan adalah waktu istirahat yang langka bagi mereka sepanjang hari. Seperti yang dikeluhkan Wang Jing, ketika perang pecah, tingkat penyelamatan orang tidak akan pernah bisa mengimbangi kecepatan mereka terluka atau terbunuh. Sementara itu, Ren Xiaosu sedang berdiri di depan meja operasi darurat yang berdiri sendiri. Wang Jing, yang berdiri di hadapannya, dengan terampil menjahit luka pasien, mereka bahkan tidak memiliki kondisi steril yang paling dasar di sini karena ini hanyalah ruang kantor yang segera diubah menjadi ruang operasi. Para perawat hanya akan mendorong tempat tidur operasi yang dapat direbahkan dan mereka akan segera mulai melakukan operasi. Awalnya, Direktur Pusat Medis menyatakan keprihatinannya atas situasi ini. Tanpa lingkungan yang steril, mereka tidak akan bisa menyelamatkan pasien meskipun mereka mengoperasinya karena hanya akan menimbulkan komplikasi yang parah. Saat ini, reputasi Wang Jing lah yang terbukti paling penting. Setelah dia pergi dan menjelaskan berbagai hal kepada Direktur, pihak lain tidak mengganggu mereka lagi. Wang Jing dan Ren Xiaosu tiba-tiba menjadi mitra, dengan Meng Nan dan Liang Che bertindak sebagai asisten mereka sementara Yang Xiao Jin memberikan instrumen bedah kepada Wang Jing dan berperan sebagai perawat di samping. Yang mengejutkan Wang Jing, Yang Xiao Jin beradaptasi dengan sangat cepat dan juga sangat serius dengan pekerjaannya, biasanya akan terjadi masalah koordinasi antara dokter bedah dan perawat. Selama operasi, perawat harus memberikan instrumen berdasarkan kebiasaan dokter. Misalnya, mereka perlu mempertimbangkan sudut di mana dokter biasa menerima pisau bedah dan tempat jarum, dan di sudut mana mereka harus dimiringkan agar dapat diserahkan dengan cepat. Butuh beberapa saat bagi mereka untuk terbiasa dengan gaya kerja satu sama lain, bukan karena ahli bedah yang melakukan operasi mempersulit perawat, tetapi semua orang berpacu dengan waktu saat melakukan operasi. Untuk memastikan bahwa pasien dapat bertahan hidup. Membiarkan ahli bedah melakukan pekerjaannya tanpa hambatan apapun adalah salah satu syarat dasarnya, awalnya, Wang Jing sedikit khawatir dia perlu mengubah kebiasaannya selama operasi. Namun Yang Xiao Jin hanya membutuhkan 10 menit untuk mengingat semua posisi tangan Wang Jing saat menerima instrumen bedah. Tidak hanya itu, Ren Xiao Su juga akan membantu prosedur penjahitan selain hanya mengoleskan obat selama operasi. Kadang-kadang, Wang Jing bahkan menemukan bahwa metode menjahit Ren Xiao Su persis sama dengan. Selain itu, Ren Xiao Su dapat mengantisipasi apa yang dipikirkan Wang Jing meskipun dia tidak membuka mulut untuk mengungkapkannya. Bagaimanapun, Ren Xiao Su secara langsung menyalin penguasaan ini dari Wang Jing. Hal ini membuat Wang Jing merasa sangat nyaman. Dia belum pernah melakukan operasi yang terkoordinasi dengan baik sebelumnya, Ren Xiao Su berkata dengan topengnya, penjepit sudut kanan. Yang Xiao Jin secara akurat menemukan tang sudut kanan yang diinginkan Ren Xiao Su dan menyerahkannya kepadanya dengan sangat efisien. Wang Jing menyadari bahwa ketika yang Xiao Jin menyerahkan penjepit sudut kanan kepada Ren Xiao Su, itu juga merupakan sudut yang paling nyaman baginya untuk mengambilnya. Di akhir operasi, Ren Xiao Su mengoleskan obat hitam kelukanya dan Wang Jing mengangkat kelopak mata pasien untuk memeriksa pupilnya. Setelah memastikan pasiennya baik-baik saja, dia berteriak kepada perawat di luar. Dorong dia keluar dan kirim perawat berikutnya. Ren Xiao Su memanfaatkan waktu luang ini untuk keluar dari ruang operasi. Wang Jing bertanya-tanya ke mana dia pergi. Kemudian dia melihat Ren Xiao Su melepas sarung tangan sekali pakai untuk berjabat tangan dengan rekan pasien dan menerima ucapan terima kasih mereka. Setelah mereka selesai berterima kasih padanya, Ren Xiao Su kembali ke ruang operasi dan terus menyelamatkan nyawa. Semakin banyak pasien yang dibawa ke pusat medis. Dan hampir setengah dari mereka ditandu ke ruang operasi tempat Wang Jing, Ren Xiao Su dan yang lainnya bekerja. Karena prosedur pembedahan mereka jauh lebih sederhana, kelompok Ren Xiao Su berkembang jauh lebih cepat daripada departemen lain. Ketika Liang Che dalam hati menghitung jumlah pasien yang telah mereka rawat, dia menyadari bahwa jumlahnya hampir sama dengan jumlah pasien yang dirawat oleh tujuh departemen lainnya. Lambat laung, banyak dokter dan perawat yang sedang istirahat tidak lagi berjongkok di lorong untuk mengobrol. Sebaliknya, mereka melakukan perjalanan khusus ke ruang operasi tempat kelompok Wang Jing bekerja dan mengawasi dari luar, Ren Xiao Su dan yang lainnya bahkan tidak menutup pintu ruang operasi mereka. Hal ini karena mereka bahkan tidak memerlukan lingkungan yang steril untuk melakukan operasi. Sebaliknya, membiarkan pintu tetap terbuka akan memudahkan staff medis untuk membawa pasien masuk dan keluar ruangan dengan lebih baik. seorang pasien baru saja sadar setelah operasinya. Namun, ketika dia membuka matanya, dia melihat kerumunan orang berdiri di luar ruang operasi. Bab 839, dokter paling tegas dalam sejarah, Ren Xiao Su, sejujurnya, bukan karena para dokter dan perawat di pusat kesehatan suka menonton, tetapi setelah kedatangan kelompok Trinity Institute, tekanan pada mereka tiba-tiba berkurang. Semua orang mendengar Trinity Institute sangat cepat dalam merawat pasiennya, dan operasinya bahkan dilakukan di ruang operasi dasar yang tidak steril. Ketika para dokter mendengar hal ini, mereka merasa sedikit tidak percaya. Bagaimana operasi dapat dilakukan di lingkungan yang tidak bersih? Bukankah pasien akan mengalami komplikasi, namun ketika mereka memeriksa pasien di bangsal, banyak dokter menyadari bahwa pasien sebenarnya sudah pulih dengan baik. Beberapa pasien benar-benar dapat duduk di tempat tidur dan mengobrol dengan orang lain setelah di operasi beberapa jam sebelumnya, karena terlalu banyak pasien, banyak dari mereka hanya bisa berbaring di ranjang rumah sakit bergerak di lorong. Ketika lorong-lorong dipenuhi, obrolan berisik dari para pasien bergema di seluruh rumah sakit. Seorang dokter berdiri di lorong dan mengangkat kain kasa dari luka pasien untuk memeriksanya. Dia heran menemukan lukanya sudah mulai berkeropang. Dia bertanya kepada perawat di sampingnya dengan heran kapan operasi pasien ini berakhir. Empat jam yang lalu. Dia dibacok di bagian perut dan menumpahkan isi perutnya. Semua orang sudah menyerah padanya. Tapi dia terlihat baik-baik saja sekarang, kata perawat itu tanpa daya. Saat perawat selesai menjawab dokter, pasien yang sedang diperiksa tiba-tiba berkata, UM, apakah kamu punya kartu remi di pusat kesehatan ini? Kami ingin bermain kartu untuk menghabiskan waktu. Nokotakvel.com Dokter terkejut. Orang ini baru saja menumpahkan isi perutnya empat jam yang lalu, namun dia punya energi untuk bermain kartu sekarang. Apakah Trinity Institute benar-benar menakjubkan? Bukan saja pasiennya tidak menderita komplikasi pasca operasi. Dia bahkan pulih secepat itu. Dari kelihatannya, jelas ada sesuatu pada obat hitam itu. Saat ini, seseorang membawa masuk orang yang terluka dari luar pusat kesehatan sambil berseru. Dokter, tolong selamatkan teman saya. Ketika dokter di lorong hendak menerima pasiennya, suara lain terdengar. Ren Xiaosu menjulurkan kepalanya keluar dari ornya. Kami baru saja menyelesaikan operasi di sini. Bawa dia ke kamar kita. Dokter yang berdiri di lorong tidak bisa berkata-kata. Setelah sekian lama, akhirnya dia bertanya, Suster, sudah berapa pasien yang mereka operasi? Saya tidak memiliki angka spesifik saat ini. Perawat menjawabnya, tetapi saya dapat memberitahu Anda bahwa setengah dari pasien di pusat medis dikirim kepada mereka. Mereka luar biasa. Dokter menghilang nafas, banyak staf medis berkumpul di luar ruang operasi tempat kelompok Ren Xiaosu berada. Bahkan direktur pusat medis datang untuk melihatnya, luar biasa, mereka sangat efisien. Obat hitam apa yang dia gunakan? Ren Xiaosu menjelaskan sambil tersenyum sambil mengoleskan obat hitam pada pasien, ini adalah obat rahasia leluhur keluarga saya. Ini sangat efektif. Melihat profil Ren Xiaosu, para perawat bergumam, dia terlihat sangat muda. Dia sudah melakukan operasi pada usia yang sangat muda. Apakah kalian menyadari sesuatu? Penatua Wang Jing sebenarnya hanya mendukungnya dalam melakukan operasi. Setiap orang yang cerdas akan menyadari bahwa Wang Jing hanya melakukan penjahitan di meja operasi sementara Meng Nan dan Liang Che bertanggung jawab menghentikan pendarahan dan menggunakan instrumen untuk menghilangkan kotoran dan kotoran dari luka. Pada akhirnya, tindakan semua orang adalah untuk mendukung penerapan obat Ren Xiaosu di rumah sakit. Tidak mudah bagi seorang dokter muda untuk mendapat kesempatan melakukan operasi di meja operasi. Mereka yang bisa melakukannya pastilah bintang-bintang di rumah sakit. Ketika tiba waktunya makan, perawat yang bertugas mengantarkan makanan ke kelompok Ren Xiaosu hampir tidak mampu menerobos kerumunan. Perawat itu ingin secara pribadi meletakkan kotak makan siang itu ke tangan Ren Xiaosu, tetapi Yang Xiaojin mencegatnya dan memelototinya, perawat itu bergumam. Apa yang kamu lakukan? Yang Xiaojin melepas masker bedahnya dan terus menatapnya dalam diam. Aku pacarnya. Ketika perawat melihat penampilan Yang Xiaojin yang sangat indah. Dia tersentak dan melangkah mundur. Di satu sisi, Yang Xiaojin pernah mengenakan topi untuk menyembunyikan identitasnya di masa lalu dan di sisi lain, dia tidak suka orang lain menilai dia dari penampilannya. Namun kini, ia menyadari penampilannya cukup berguna untuk meyakinkan banyak calon pesaing agar mundur. Ren Xiaosu memandang Yang Xiaojin dengan heran dan hampir tertawa. Kamu bertingkah seolah kamu sedikit protektif terhadap makananmu. Yang Xiaojin memutar matanya ke arahnya. Cepat jahit luka pasien. Di samping mereka, Wang Jing terkekeh, kalian berdua benar-benar pasangan yang serasi, tahu? Sejak tiba di pusat medis, Ren Xiaosu dan Yang Xiaojin telah menghabiskan lebih dari 20 jam bekerja terus-menerus. Sementara itu, Wang Jing tidak tahan lagi dan telah membiarkan si magang dan yang lainnya mengambil alih jabatannya, bagaimanapun, usia Wang Jing sudah bertambah dan tidak mampu menangani operasi intensitas tinggi seperti itu. Setelah mempertimbangkan dengan hati-hati, dia tahu bahwa dia tidak akan bisa melelahkan dirinya sendiri di awal dengan hari-hari yang begitu panjang di masa depan. Jadi dia membuat rencana agar ahli bedah lainnya bekerja masing-masing selama 8 jam dalam 3 shift untuk mendukung Ren Xiaosu saat mereka menyelamatkan nyawa. Ketika Ren Xiaosu lelah, dia secara pribadi akan mengambil alih darinya, namun, Ren Xiaosu tetap berdiri selama 24 jam di meja operasi. Dokter dan asisten lainnya telah melakukan rotasi pada shift mereka, tetapi hanya Ren Xiaosu dan Yang Xiaojin yang bekerja dengan tangguh sepanjang waktu ketika si magang, Liang Che dan yang lainnya lelah, mereka berbaring di lorong dan tertidur. Mereka sangat lelah sehingga tidak ada yang bisa membangunkan mereka meskipun mereka memanggilnya. Jika bukan karena detak jantung dan pernapasan mereka, semua orang pasti mengira mereka menderita serangan jantung, tetapi bahkan saat ini, Ren Xiaosu dan Yang Xiaojin masih melakukan operasi di meja operasi, sebagian besar dokter yang mengaku memiliki stamina bagus terkejut dengan hal tersebut, pada akhirnya, Wang Jinglah yang datang untuk menghalangi mereka. Jangan terus bekerja. Kesehatan adalah aset paling berharga yang kita miliki dalam menyelamatkan nyawa. Saya tahu Anda sangat ingin menyelamatkan orang, tetapi Anda tidak dapat merawat semua pasien di dunia tanpa istirahat, bukan? Saat itulah Ren Xiaosu dan Yang Xiaojin menjauh dari meja operasi. Ketika Ren Xiaosu keluar dari pusat medis, dia menemukan sinar matahari di atasnya sedikit menyilaukan, namun ketika sinar matahari musim semi menyinari dirinya dan meresap ke pakaian keringnya, dia merasakan kehangatan menyelimuti seluruh tubuhnya. Seolah-olah dia sedang menyambut kehidupan baru, suara dari istana di benaknya tiba-tiba berkata, 188 orang telah diselamatkan dari ambang kematian. Prestasi, penyelamat, terbuka. Diberikan dua poin atribut yang dapat dialokasikan. Ren Xiaosu sangat gembira. Dia meningkatkan kekuatan dan keluesannya masing-masing menjadi 15,5 dan 15,1. Dia tidak hanya mendapatkan hampir seribu tanda terima kasih dalam satu hari, dia bahkan membuka pencapaian baru. Tanpa disadari, kebugaran fisik Ren Xiaosu sudah mendekati nilai kekuatan dan ketangkasan asli sutua, namun saat dia hendak pergi dan beristirahat, sekelompok orang yang terluka diangkut lagi dari luar markas operasi depan. Ren Xiaosu tidak kembali ke pusat medis tetapi mulai memikirkan sesuatu di sebelahnya, yang Xiaojin bertanya dengan rasa ingin tahu apa yang kamu pikirkan? Ren Xiaosu menghela nafas dan meratap, ada terlalu banyak pasien. Sepertinya kami tidak bisa berhenti membantu mereka semua. Ada tiga pusat kesehatan di sekitar sini, tapi tetap saja, kami tidak bisa mengimbangi jumlah orang yang terluka. Mau bagaimana lagi? Begitulah perang. Yang Xiaojin juga menghela nafas, ini tidak akan berhasil. Jika terus seperti ini, semua dokter di pusat kesehatan akan kehabisan tenaga karena kelelahan. Ren Xiaosu menggelengkan kepalanya dan berkata, kita harus diam-diam menuju garis depan. Yang Xiaojin sedikit terkejut. Mengapa kamu ingin pergi ke garis depan? Anda seorang dokter sekarang, kita bisa mengurangi jumlah korban di pihak kita dengan membunuh musuh. Itu juga merupakan cara untuk menyelamatkan nyawa, bukan? Bukankah itu yang harus dilakukan dokter? Ekspresi Ren Xiaosu tegas. Dia menggunakan kata-kata yang paling kejam dengan niat yang paling baik, yang Xiaojin memikirkannya dengan hati-hati dan menyadari bahwa itulah masalahnya. Ada banyak korban yang dikirim kembali ke sini karena musuh di garis depan terlalu brutal. Tetapi, jika mereka bisa membunuh musuh, bukankah mereka tidak akan menderita korban lagi? Dokter paling tegas dalam sejarah telah lahir. Dia adalah ahli bedah jantung biasa, Ren Xiaosu, Bab 840. Salut! Prinsip Ren Xiaosu adalah jika dia tidak dapat menyelesaikan suatu masalah yang muncul, dia akan mengatasinya dengan menyingkirkan orang yang menyebabkannya. Eksperimen pemikiran yang sangat tidak berguna pernah diusulkan. Misalkan ada seorang anak di satu sisi jalur troli bercabang dan lima anak di sisi lainnya. Pertanyaan yang diajukan adalah jika Anda memiliki track switch hair di tangan Anda, sisi mana yang akan Anda pilih untuk membiarkan troli turun? Jika Ren Xiaosu ditanyai pertanyaan ini, dia hanya akan menghajar siapapun yang menanyakannya. Namun, Ren Xiaosu tidak terburu-buru untuk bergabung dalam pertempuran. Bagaimanapun, dia dan Yang Xiaosu telah bekerja di meja operasi selama lebih dari 20 jam. Selain itu, mereka pasti akan menghadapi pertempuran yang sulit setelah mereka pergi ke medan perang, jadi yang paling dibutuhkan Ren Xiaosu dan Yang Xiaosu saat ini adalah istirahat. Sebelum mereka tiba di sini, pangkalan operasi depan telah menyiapkan akomodasi untuk mereka. Mereka seharusnya tinggal di asrama bersama. Tapi setelah insiden saat mereka merawat tentara yang terluka telah membuat khawatir seluruh pangkalan operasi depan dan menimbulkan sensasi, asrama tempat mereka ditempatkan dipindahkan ke kamar untuk satu orang. Sejujurnya, Ren Xiaosu ingin memberitahu komandan P3 yang bertanggung jawab atas pangkalan operasi depan bahwa dalam situasi di mana sumber daya terbatas, dia tidak keberatan berbagi kamar dengan Yang Xiaosu namun pada akhirnya, dia tidak berhasil mengatakannya karena dia tidak. Dapat menemukan mayornya, nokotakvel.com, setelah seharian menjalani operasi. Total 190 pasien telah dirawat. Angka ini mungkin kedengarannya tidak terlalu besar, namun akan dianggap sangat mengesankan bagi dokter lain jika mereka dapat merawat 10 pasien yang terluka parah dalam sehari. Bagaimanapun, operasi adalah prosedur yang sangat rumit dan dokter lain masih perlu mendisinfeksi peralatan bedah mereka dan memastikan mereka memiliki lingkungan yang steril untuk bekerja, Wang Jing memberitahunya bahwa jumlah tentara yang terluka tidak dapat dihitung banyak saat ini. Ketika perang meningkat menjadi perang total, mereka mungkin harus mendirikan banyak tenda darurat di luar pusat kesehatan. Saat itu, tidak ada yang peduli jika kondisinya steril. Itu semua tergantung pada kemauan pasien sendiri apakah mereka bisa bertahan atau tidak. Bukan karena kemampuan medis para dokter kurang baik, namun karena kondisi yang tidak memungkinkan, namun operasi seharian penuh tidak hanya memberi Ren Xiaosu semua tanda terima kasih dan membuka pencapaian baginya, dia juga mendapatkan rasa hormat dari tentara dan perwira Kompi Piro di sini, di pangkalan operasi depan. Semua orang telah mendengar bahwa kelompok Institut Trinity yang baru saja tiba di pusat medis sangatlah mampu. Selama yang terluka dikirim kepada mereka untuk dirawat, mereka pasti akan selamat, mereka tidak hanya akan bertahan hidup, tetapi mereka juga dapat bergerak aktif setelah beberapa jam, satu-satunya hal yang membingungkan adalah mengapa sebagian besar pasien mengalami ereksi setelah dioperasi. Dalam keadaan normal, perawat tidak dipisahkan berdasarkan gender saat bertugas. Namun menghadapi kejadian seperti itu, bahkan perawat paling berpengalaman sekalipun akan merasa sedikit memalukan, ketika Ren Xiaosu dan Yang Xiaojin bangun di malam hari dan pergi ke ruang makan di pangkalan operasi depan, seorang tentara tiba-tiba berdiri dan memberi hormat kepada mereka, di samping, seseorang bertanya, apa yang terjadi? Siapa mereka? Setiap orang yang mengetahui tentang perbuatan Ren Xiaosu dan Yang Xiaojin kebanyakan hanya mendengarnya. Mereka belum pernah bertemu langsung dengan mereka sebelumnya, prajurit itu menjelaskan kepada yang lain yang sedang makan, saat saya membawa komandan peleton kita kembali hari ini. Dialah yang menyelamatkan kapten kita. Dia dokter muda dari Trinity Institute. Ketika dia mengatakan itu, ribuan tentara yang makan di ruang makan perlahan bangkit dari tempat duduk mereka dan memberi hormat ke arah Ren Xiaosu dan Yang Xiaojin, pemandangan ini sangat mengejutkan sehingga Ren Xiaosu tidak dapat bereaksi selama beberapa waktu, semua prajurit Kompi Piro berdiri tegak dengan tangan terkunci rapat untuk memberi hormat. Beberapa dari mereka baru saja kembali dari garis depan dengan kekalahan, sementara yang lain terluka ringan dan dibalut perban. Namun semua ini tidak menghentikan mereka untuk mengungkapkan rasa hormat mereka bagi seorang prajurit, sangatlah penting bahwa dokter memiliki etika dan keahlian medis yang baik. Meskipun komandan mereka tidak dapat memprioritaskan nyawa mereka karena pertimbangan taktis dan strategis, para dokter akan melakukannya, di masa lalu, Ren Xiaosu selalu merasa terlalu sulit untuk mendapatkan rasa hormat dari orang lain di era ini, jadi dia memutuskan lebih baik membuat mereka takut padanya. Jadi dia menghabiskan sebagian besar waktunya memecahkan masalah dengan tinjunya, tapi sekarang dia telah mendapatkan rasa hormat dari orang lain, sejujurnya, dia tidak pernah menyangka akan dihormati oleh begitu banyak pasukan kompi piro. Bagaimanapun, ini adalah kompi piro yang dianggap semua orang sebagai hewan berdarah dingin, tiba-tiba, suara dari istana di benaknya berkata, menerima rasa hormat dan kepercayaan yang tulus dari 999 orang dalam satu hari. Pencapaian, dihormati oleh semua, terbuka. Diberikan dua poin atribut yang dapat dialokasikan. Kekuatan dan ketangkasan Ren Xiaosu tiba-tiba dinaikkan menjadi 16,5 dan 16,1. Ren Xiaosu bertanya pada istana pikirannya, jadi tugas untuk membantu orang lain ditugaskan karena Anda ingin saya menjadi orang baik. Sepertinya saya pernah mendekati mereka dengan menggunakan pola pikir yang salah di masa lalu. Tapi apa yang sudah terjadi sudah selesai dan aku juga tidak berencana mengubah caraku. Yang Xiaojin menyikut Ren Xiaosu. Apakah kamu tidak akan mengatakan sesuatu? Ren Xiaosu berpikir sejenak dan berkata, Jika ada di antara kalian yang ditandu kepadaku di masa depan, aku akan memastikan aku melakukan yang terbaik untuk mentraktirmu. Para prajurit menjadi gempar. Apa dia baru saja mengutuk mereka semua, Ren Xiaosu menyentuh kepalanya karena malu dan berpikir memang tidak pantas bagi dokter untuk mengatakan hal seperti itu. Hal ini setara dengan rumah duka yang mengatur kunjungan kelompok untuk menjadi sukarelawan di Panti Jombo. Mendengar hal itu saja sudah tidak sopan tapi dengan sangat cepat tawa keras terdengar di ruang makan. Seseorang berteriak, Dokter, kami tidak diperbolehkan minum selama masa perang. Tapi setelah kita memenangkan perang ini, kamu harus angkat gelas karena mengatakan itu. Dengan itu, suasana di Chowhol berubah menjadi ceria. Itu berbeda 180 derajat dari atmosfer yang berat tadi. Ketika Ren Xiaosu pergi untuk mengambil makanannya, Koki yang melayaninya mengibaskan pergelangan tangannya dan mengibaskan sayuran di sendok, hanya menyisakan daging, Ren Xiaosu mengangkat alisnya. Kamu harus berlatih selama beberapa dekade untuk menjadi terampil ini. Haha, makan lebih banyak daging untuk menambah kekuatanmu, Sang Koki terkekeh. Dokter yang cakep seperti Anda pantas mendapatkan kekaguman kami. Saat mereka sedang makan malam, Komandan P3 yang bertanggung jawab atas pangkalan operasi depan juga datang mengunjungi Ren Xiaosu dan berjabat tangan dengannya dengan penuh semangat. Ren Xiaosu berkata, Oh ya, saya hanya mencarimu. Ada sesuatu yang perlu ku beritahukan padamu. Baik aku dan dia perlu melakukan perjalanan keluar. P31921 terkejut. Kemana kamu pergi? Ke pegunungan untuk mengumpulkan beberapa tanaman obat. Ren Xiaosu berkata, Anda harus tahu bahwa metode pengobatan saya bergantung sepenuhnya pada pengobatan rahasia leluhur saya. Tapi pasiennya terlalu banyak, jadi jamu sudah habis seluruhnya dalam satu hari. kami harus keluar dan mengumpulkan lebih banyak lagi agar kami dapat merawat pasien yang dikirim ke sini nanti. P31921 menjadi cemas mendengar kata-kata itu. Anda tidak perlu melakukan itu secara pribadi. Katakan saja ramuan apa yang kamu butuhkan. Dan aku akan meminta anak buahku mengumpulkannya untukmu. Tidak, tidak, tidak. Ren Xiaosu menggelengkan kepalanya dan berkata, Saya berharap kalian semua dapat membantu saya juga, tetapi keluarga saya telah memerintahkan saya untuk tidak menyebarkan formula pengobatannya karena itulah cara kami mencari nafkah. Tidak ada orang luar yang bisa mempelajarinya. Jadi mohon pengertiannya. Aku benar-benar harus keluar sebentar. P31921 langsung mengerti. Tentu saja saya tidak bisa menghentikan Anda untuk keluar, tetapi saya harus memperingatkan Anda jangan menuju ke arah Gunung Dashi. Disitulah kekuatan utama kita dan musuh di utara bertempur. Ren Xiaosu mengangguk. Dia punya gagasan yang jelas kemana dia harus pergi sekarang.